Terima kasih Lebih berat kah di lag kedua ini untuk RRQ? Sama aja sih Cuma ya kita kecolongan poin mungkin kita game satunya kaget aja Kaget aja? Iya Oh ini menarik ya dimana back and forth terus terjadi Apalagi mungkin yang paling mendebarkan adalah game ketiga ya? Iya Coba dimana momen Clay merasa wah ini game kita nih kita bisa menang nih Karena kan back and forth, back and forth itu Sebenernya itu buddha yang bikin kita susah karena kita lawannya minion sih kayaknya Loh Lawannya minion? Lawannya minion? Susah ya ngelurusin minion? Iya jadi minionnya kepus mulu jadi kita agak susah sih Jadi agak susah? Iya Kok bisa minionnya kepus terus? Oh kalau itu tanya banana sih Tanya banana? Iya Pisang atau banana nih? Pisang atau banana sekarang kamu? Banana aja Banana ya? Iya Banana berhasil keluar dari kantong apa yang emang gak dikantongin sama sekali? Apa? Kamu gak berhasil dikantongin sama sekali atau kamu keluar dari kantong? Ya gue yang kantongin sih Banana mengantongi Aran Aran bilang dia sudah bersiap untuk melawan banana Banana menurutmu persiapan Aran apakah sudah cukup untuk melawanmu hari ini? Ya gue gak peduli sih mau persiapan dia cukup apa gak yang penting gue siapin diri sendiri ya Siapin diri sendiri untuk melawan Aran dengan permainan yang tidak bisa ditebak Kadang dia bisa ngesplit kadang dia bisa timpai dan banyak sekali yang bilang oh gerakan Aran itu susah untuk ditebak Gimana kamu untuk mempersiapkan diri melawan EXCLAINER yang sulit ditebak? Ya kalau gerakannya sih itu emang hero nya aja sih yang tugasnya buat kayak gitu Kalau anksipasi gak ada sih gak tau Gak ada, gak ada dan gak tau Jangan gak tau lagi loh ya banana Langsung dilempar micnya Tapi menariknya dengan pertemuan kedua Mungkin ini pertemuan pertamamu karena dilek pertama belum ada Aran juga Tapi gimana kamu melihat Aran untuk pertarungan kalian hari ini? Ya lumayan lah Aran Lumayan Lumayan Hmm Jawaban yang kurang memuaskan banana Lumayan apa nih? Lumayan kerat Lumayan Deg-degan lumayan Ya lumayan ganggu lah Lumayan mengganggu Dalam hal apa banana? Dalam hal Wave sih Minion Minion wave nya Tapi banana bisa langsung ya untuk menanggulangi hal itu Ya Apakah itu banana melatih sendiri atau dengan bantuan semua teman-teman Atau kalian itu berdiskusi gimana nih caranya untuk Menghadapi aura? Ya diskusi tim sih Kayak kalau misalnya dia mainnya gini kita harus gerakannya beda lagi Lebih ke diskusi tim Diskusi tim dan gak ada kepanikan di RRQ hari ini melawan aura? Ya enggak lah ngapain panik? Emang panik? Kan ada pisang ada banana bukan pisang disini Dan tentu saja dengan kemenangan alergi sekarang kalian berada di pucuk, pucuk, pucuk Kembali lagi ke pucuk Jauh di atas Jadi Ini karena tim saya Ini karena tim saya Karena timnya Karena teman-temannya Dan Sebenarnya Disini Pastinya ada satu player Yang menarik perhatian Dari semuanya Dari game Satu, dua, dan tiga Siapakah Player of the match Karena dia adalah player yang mungkin berpengaruh besar Dalam kemenangan tim Siapa kingdom? Naomi Pisang Banana Lee Banyak sekali jawabannya Wah, wah Enggak Enggak Jangan Siapakah Player of the match Dari tim RRQ Mari kita cek bersama-sama Bisa Naomi You become the player of the match Again And again How do you manage To make a good play And You can read all of the movement From other teams How can you Have a good play? It's just my instinct I don't know how to explain Your instinct? Yeah Your instinct So Can you say What is the difference between Indonesian team And other countries? I think Indonesia team All players Are good Mechanics I think Like They are the best Mechanics Game I think Naomi Cuma itu adalah Instinctnya Katanya Budaya bertanya Gimana sih Mainnya selalu bisa bagus Dan Apalagi ini di Indonesia Dia kali pertama Tapi dia bisa membaca Permainan dari musuh-musuhnya Dan ternyata itu adalah Karena insting Dari Naomi Dan juga Perbedanya Perbedanya apa sih Tim Indonesia Dan tim-tim lainnya Dia bilang Indonesian team Mekaniknya sangat-sangat Tinggi Dan itulah yang menjadi Sebuah sorotan dari Naomi Tapi dengan Kemenangan ini Minggu kelima Kalian tutup dengan Full senyum Versik Senyum banget nih Gaya apa tadi Versik? Gabut Budhe Kenapa gabut? Gak ditanyain Ini ditanyain Versik Jadi gaya-gaya Pengen ditanya apa Versik? Bebas Budhe Karena lagi menang Bebas Pertanyaan apa aja Lagi menang Bebas Sekarang adu mekanik Pakai grok Dari mana itu season ini Muncul tiba-tiba grok Nostalgi aja Karena dulu Grok Hero lama Apa sih Budhe Hero lama Dia bawa kembali Kenapa di match ini? Ya Karena udah dipik Baksanya Braden di band juga Gimana? Bingung ya Piklah grok Kepikiran nostalgia Apa grok aja Hero lama gitu Oh kepakiran hero lama Dan tiba-tiba Berarti Versik meminta Langsung diberi Dimainkan Dan ternyata berhasil Gimana sih untuk fight Dari objektif Sekarang tuh banyak banget Yang bilang Jungler Objektif Tentu Merupakan salah satu hal Yang lumayan jadi beban Dan ingin didapatkan Versik juga merasa seperti itu gak? Udah pasti lah Budhe Sudah pasti ya? Sudah pasti Sudah pasti Tapi gimana Versik Untuk mungkin latihan Retri atau latihan Untuk mendapatkan objektif? Ya itu kita udah Latihan juga sih Di skrim Ya kita pasti Udah set up semuanya lah Buat di Tartal Atau lain-lainnya Sudah kita siapin Sudah menyiapkan untuk galan Jadi full senyum Tapi Skylar Ini kita Bisa dibilang Ngempil akan Libur Untuk dua minggu Ini adalah hari terakhir kalian Liburan mau ngapain Skylar? Abang Skylar Ya tetap latihan Seperti biasa Tetap latihan? Ya Tidak ada hari libur Untuk Arachio? Tidak ada Tidak ada Skylar Abang Skylar Ada yang mau kamu Sampaiin gak sih? Mungkin untuk orang spesial Dan juga untuk semuanya Yang ada di sini Dan Tim Indonesia Akan beradu nanti Yaitu Bigetron Mungkin bisa kasih semangat Untuk tim Bigetron Sebagai tim Indonesia Tadi langsung di Bigetron ya? Bigetron dan semuanya sih? Ngerentep nih? Ya kalau orang spesial Enggak ada Paling orang tua lah Terus ya buat Kingdom Ya makasih lah Udah support kita Setengah season di MPL Ya kalian keren lah Kalian keren Ya buat Bigetron yang mau bertanding di ESF Ya kita doain lah Banyak kasih hasil yang terbaik buat Indonesia Kasih hasil yang terbaik Penutupan full senyum Arachio masih terus berlatih Walaupun libur dua minggu Seperti apa? Minggu selanjutnya Minggu ke-6 Sebelum Bude gak boleh closing Play dari Kingdom Ada Bude Mereka request kata-kata Kata-kata dong Yaudah Alhamdulillah Full senyum Gitu aja Gak ada kata-kata Yang ada hanyalah Full senyum Gak ada kata-kata Yang ada Full senyum Kasi tepuk tangan Untuk tim Arachio Dan begitulah Penutupan untuk tim Arachio Tentu saja game Mereka akan lebih Dibedah lebih dalam lagi Kepada para caster Break it down Selamat menikmati Jepang 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 Tentu saja game